Kita akan membahas bagaimana membawa keluarga menuju surga dari sisi membiasakan aktivitas penduduk surga di dalam rumah tangga atau keluarga kita. Dimana orang-orang yang sejatinya ingin membawa keluarganya menuju surga, dia sudah melakukan sejenis gladiresik atau kebiasaan-kebiasaan yang kelak itulah kebiasaan penduduk surga. Sehingga tanpa sadar kita sudah mendapatkan yang disebut surga dunia. Kenapa? Karena kebiasaan penduduk surga kita lakukan justru di dalam keluarga kita. Yang menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga surga. Kenapa? Mirip seperti apa yang dilakukan penduduk surga. Baiti janati. Kalau ingin membawa keluarga kita menuju surga, tapi kebiasaan kita di rumah, kebiasaan penduduk neraka, dan nanti kita akan ada bab tentang hal ini, yaitu menjauhkan kebiasaan penduduk neraka. Apa saja itu contohnya suka teriak-teriak. Jadi suka teriak itu kebiasaan penduduk neraka sebagaimana firman Allah menceritakan salah satu tabiat penduduk neraka, yaitu humyas teriakhu nafiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak keras di dalamnya. Jadi nanti kalau kita masuk, ya jangan kita masuk neraka ya. Kok ngeri banget ya. Kalau ada yang masuk neraka, tabiatnya wali azubillah, mereka pasti teriak-teriak. Jadi walaupun di dunianya kalem gitu, enggak ada peneraka kalem itu enggak ada. Ya, waktu dibakar dia bilang, gue sih biasa aja gitu. Santoy aja enggak gitu. Enggak ada yang bisa begitu nanti di neraka. Mereka kan teriak-teriak. Begitu juga yang akan kita lihat. Kalau ada di rumah, sebuah rumah, dimana mohon maaf gitu ya. Salah, masing-masing suka teriak kalau manggil, woy! Ya itu mungkin, atau mungkin yang lebih sering dilakukan biasanya, membentak kamu! Kalau ada kebiasaan seperti ini, mohon maaf itu penduduk neraka lagi mampir. Karena salah satu nanti kebiasaan bersurga itu adalah, berbicara yang lembut. Nah, hari ini kita membahas, apa saja kebiasaan penduduk surga, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan kita nanti bikin checklistnya di dalam rumah. Nanti kita ngomong sama anggota keluarga kita yang lain. Kita bikin checklistnya yuk. Ada enggak dalam rumah kita? Jadi ini materinya, sebenarnya materi workshop. Tapi enggak apa-apa. Saya urai satu-satu bagaimana Al-Quran berbicara tentang kebiasaan penduduk surga. Apa saja itu? Yang pertama, disebutkan surat Al-Hijr ayat 46. Masuklah kalian ke dalam surga atau ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Allah menyebutkan salah satunya, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam. Makna salam di sini yang pertama dengan kesejahteraan. Maknanya. Karena penduduk surga, biasanya, tentunya pastinya sejahtera. Pastinya sejahtera. Pastinya tidak ada yang kekurangan. Kalau dalam surat Toha itu disebutkan, penduduk surga itu tidak ada yang, yang kelaparan, tidak ada yang kedinginan, tidak ada yang haus, tidak ada yang kena terik matahari. Ya. Itu, makna pertama. Makna kedua, salam di sini adalah ucapan salam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan ucapan salam. Sebagaimana disebutkan surat Maryam ayat 62. Mereka tidak mendengar ucapan yang negatif dan sia-sia, kecuali ucapan salam. Maka cek list pertama, kalau ingin menjadikan rumah tangga kita layaknya surga, sebagai gladiresi kita, agar kita nanti masuk dalam surga di akhirat, cek list ini kita buat ternyata, penduduk surga, itu biasa mengucapkan salam. Jadi ucapan salam itu tidak boleh disepelekan. Kalau mengucapkan salam, benar-benar assalamualaikum. Jangan keburu-buru, meleikum, kumlam, salam, tidak ada maknanya. Tidak ada makna. Tidak ada makna. Tidak ada makna. Terima kasih telah menonton!